Sungguh spesial, rendang buatan Novia mengingatkan Jeffrey dengan rendang buatan Uda Nagif. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, episode 549 yang tayang pada hari Rabu 4 Oktober 2023. Siapa nih yang udah gak sabar banget nonton Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih? Karena akan banyak sekali adegan romantis diantara Jeffrey dan Novia setelah ini. Setelah banyak sekali cobaan hidup antara Jeffrey dan Novia, akhirnya Novia pun tampak mulai lega nih untuk menjalani hari-harinya. Walaupun Jeffrey masih meminta Novia dan orang-orang yang ada di rumah Wardana itu untuk selalu bersama-sama kemudian tidak pergi-pergi sendirian. Dan akhirnya Novia pun mengikuti apa katanya Jeffrey sebagai suami. Dan sayangnya Novia melihat kalau suaminya ini sangat amat kecapekan nih guys. Gak ada istirahatnya banget nih Jeffrey. Ditambah lagi di episode kemarin Jeffrey sangat amat kaget dan kewalahan karena ternyata Sinetron yang digarap oleh Miranti merosot tajam ke bawah nih. Karena ya ratingnya sangat amat turun dan sulit bagi VSTV untuk kembali menaikkan rating Sinetron tersebut ya. Karena gak ada Miranti nih di belakangnya. Seperti yang kita tahu kalau permasalahan Miranti yang marah kepada Bu Astrid karena sudah membiarkan kinara. Tenggelam di kolam berenang rumahnya berdampak sekali kepada Sinetron yang tayang di VSTV yang penulisnya adalah Miranti. Miranti waktu itu langsung memutuskan kontrak sepihak dengan Jeffrey dan dia tidak mau melanjutkan lagi pekerjaan dan bekerja sama dengan keluarga Wardana karena saking sakit hatinya melihat anaknya yang harus masuk rumah sakit gara-gara Bu Astrid. Dan itulah yang harus Jeffrey selesaikan nih guys sekarang. Dan hal itu membuat Novia jadi kasian banget sama suaminya karena dia merasa baru aja beres permasalahan dia yang diculik. Kemudian Jeffrey juga harus pergi ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Ditambah lagi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang masih belum beres nih sampai saat ini. Dan di episode sebelumnya pun kita melihat kalau Novia kasian. Belum juga Jeffrey bisa beristirahat di rumah dia sudah harus pergi lagi ke VSTV di hari liburnya. Karena memang ada panggilan dari Benjamin dan para staff lain untuk membicarakan tentang rating Sinetron Mama untuk Putri yang terjun bebas itu. Dan pada akhirnya Novia pun meminta masukan kepada Mama Astrid kira-kira masakan apa nih yang sangat amat membuat Jeffrey bisa bahagia. Dan pastinya Jeffrey akan makan masakan itu dengan sangat amat lahap. Dan Novia pun juga menceritakan kepada Mama Astrid kalau Novia sudah banyak sekali masakin untuk Jeffrey. Dari makanan Western kemudian makanan Chinese food. Udah banyak banget deh masakan yang memang sudah dirasakan oleh Jeffrey dari tangan istrinya Novia ini. Dan kemudian di saat Jeffrey sibuk dengan mengurus VSTV ini Novia pun ternyata juga sibuk nih dengan anggota keluarga yang lainnya di rumah Wardana untuk memberikan surprise nantinya kepada Jeffrey. Jadi di saat Jeffrey menyudahi semua pekerjaannya di hari itu kemudian Jeffrey disambut oleh semua anggota keluarga Wardana di rumah di tempat makan mereka. Dan mereka menunggu Jeffrey dengan suguhan makanan kesukaan yang pasti akan membuat Jeffrey sangat amat lahap nih makannya. Dan ternyata masakan yang akan dimasak oleh Novia itu adalah masakan khas Sumatera Barat nih guys ya itu rendang. Nah di sisi lain kita melihat kalau Jeffrey benar-benar sangat amat kewalahan juga ya guys. Karena memang kalau nggak ada Miranti tentunya sinetron Mama untuk Putri ini tidak akan berjalan dengan baik. Karena walau bagaimanapun alur cerita yang dibuat Miranti itu ya alur cerita favorit oleh para pecinta sinetron di VSTV nih. Nah jadi walau bagaimanapun kalau ada Miranti ya pasti ratingnya akan kembali naik lagi nih. Dan Jeffrey pun berusaha untuk melobi Miranti lagi dan meminta Miranti untuk kembali ke VSTV. Dengan cara yang baik juga nih tentunya Jeffrey meminta Miranti ini untuk kembali ke VSTV. Dan pastinya kalau menurut Mimin sih nanti Miranti akan menyetujui kembali nih guys. Karena walau bagaimanapun Miranti akhirnya juga tahu kalau Kinara masuk atau tenggelam di kolam renang rumah Wardana itu ya bukan karena Bu Astrid. Dan masukan dari Naima waktu itu agar Miranti tidak langsung marah-marah dan menuduh Bu Astrid sebegitunya. Membuat Miranti ya jadi berpikir kalau memang dia agak keterlaluan juga nih sama Bu Astrid. Jadi ya mungkin saja dengan itu semua Miranti jadi mau nih untuk kembali ke VSTV. Dan menjalani sinetron Mama untuk Putri dan membuat tulisan untuk episode demi episode agar VSTV juga kembali menjadi stasiun televisi nomor 1 di Indonesia. Kemudian balik lagi nih guys ke surprise yang akan diberikan oleh Novia, Bu Astrid, Bu Esti, Brian, Pak Umar, dan Binung kepada Jeffrey. Nah saking bingungnya nih Novia mau membuatkan makanan apa nih untuk Jeffrey. Akhirnya Bu Astrid menceritakan kalau dulu Jeffrey benar-benar sangat amat ketagihan dengan rendang masakan padang di sebuah restoran padang yang bernama Uda Nagif. Nah disini Jeffrey saking benar senengnya makan rendang itu jadi sampai setiap minggu nih guys untuk pergi ke sana. Dan selalu saja Bu Astrid membeli banyak sekali stok agar bisa nyetok rendang tersebut di rumah. Karena Jeffrey benar-benar sangat amat menyukai rendang tersebut. Jadi Mama Astrid berpikir kalau itulah makanan yang membuat Jeffrey sangat amat lahap makannya. Sampai pada akhirnya rasa rendang itu berubah karena ternyata Uda Nagif ini meninggal dunia. Dan di saat itu juga Jeffrey dan Mama Astrid tidak pernah lagi untuk makan di sana ya karena memang rasa rendangnya itu udah berubah nih guys. Nggak otentik lagi seperti Uda Nagif bikin. Jadi hal ini membuat Novia jadi berpikir kalau dia akan membuat rendang seperti Uda Nagif ini. Walaupun Novia belum pernah mencoba rendang buatan Uda Nagif ini. Tapi Mimin yakin banget nih dengan usaha Novia yang sangat amat luar biasa. Kemudian Bu Astrid juga pernah merasakan rendang Uda Nagif itu. Jadi nanti Novia meminta bantuan Bu Astrid untuk mencicipi rendang buatan dia. Apakah sama atau bahkan lebih enak nih dari masakan Uda Nagif ini. Karena itu adalah hari yang sangat spesial juga untuk Novia. Karena dia akan memberikan makanan yang sangat spesial juga untuk Jeffrey. Dia ingin Jeffrey bahagia tentunya. Dan dia ingin melihat Jeffrey lahap makannya. Tidak memikirkan permasalahan-permasalahan di luar sana. Dan tentu hal ini pastinya akan berhasil nih guys. Karena Novia membuat rendang ini dengan cinta. Walaupun rendang itu masaknya sangat amat lama. Tapi Mimin yakin Novia adalah chef yang profesional. Dan dia akan mampu membuat rendang yang lebih enak dari rendang kesukaan Jeffrey. Yaitu rendang Uda Nagif ini. Waduh udah gak sabar banget nih. Kira-kira akan sehappy apa nih? Keluarga kecil Novia, Jeffrey, Brian, Bu Astrid, dan Mama Esti nantinya. Pastinya Pak Umar dan Binung juga akan merasakan nikmatnya masakan Novia ini. Wah akhirnya Novia benar-benar bisa menjadi chef pribadinya Jeffrey ya guys. Tidak bisa menjadi chef profesional di luar sana. Namun ternyata Novia bisa berhasil menjadi chef andalan dari keluarga Wardana. Pastinya semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan Mimin yakin kebahagiaan akan meliputi Jeffrey, Novia, dan orang-orang yang ada di rumah Wardana ini. Sampai nanti ya pada akhirnya Arjuna Wardana keluar ya mungkin akan banyak sekali dakdikduk dan tidak tenang nih karena Arjuna keluar. Tapi ya setidaknya kita nikmati dulu aja ya kehidupan keluarga Wardana tanpa adanya Arjuna. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan Sinatron Tagdir Cinta yang kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you!